Kita berharap bahwa Presiden tetap memegang komitmennya untuk memperjuangkan agar pemberantasan korupsi bisa tetap bergigi di Indonesia. Salah satu, tentunya salah satu mekanisme yang bisa ditempuh adalah dengan cara merebitkan perpu. Nah, kita berharap ini mungkin Presiden bisa memanggil alih-alih hukum untuk bisa memberikan kajian secara komprehensif, secara menyeluruh, apakah ini dimungkinkan. Dan kalau dimungkinkan maka kita memberikan dorongan besar serta support kepada Presiden untuk bisa melakukan itu. Begini, jadi pemberantasan korupsi sendiri, kalau kita melihat memang pasal-pasal dalam revisi kemarin, ini juga para alih hukum mengatakan bahwa memang ada beberapa pasal yang harus direvisi. Karena sudah tidak relevan dengan kebutuhan zaman, misalnya soal SP3. Nah, namun di sisi lain kita melihat bahwa revisi kemarin semangatnya bukan untuk memperkuat KPK, tetapi justru memperlembah KPK. Dan ini bisa dikoreksi dengan menerbitkan perpu, yang kemudian mengembalikan lagi keunangan KPK untuk bisa melakukan upaya pemberantasan korupsi.